Intro Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang wacana pembatasan transaksi uang tunai dengan batas maksimal 100 juta rupiah karena dapat mengganggu aktivitas perekonomian dalam negeri dan membatasi kegiatan usaha masyarakat Ditemui di gedung DPR RI Senen Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Junaidi Auli mengatakan Usulan pembatasan transaksi uang tunai merupakan langkah efektif dalam mencegah terjadinya pencucian uang atau politik uang dan korupsi Akan tetapi, pemerintah harus mampu menciptakan aplikasi pembayaran non-tunai yang memadai dan dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Dalam rangka untuk mencegah transaksi manai politik, transaksi yang mencurigakan, kemudian juga pencucian uang dan sebagainya Saya kira ini adalah hal-hal yang positif yang perlu kita respon, kita apresiasi Anggota Komisi 11 DPR RI Refrizal mengatakan, pembatasan transaksi uang tunai harus dikaji ulang Karena akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha masyarakat di daerah Seperti transaksi dalam membeli hewan ternak dan keperluan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Konsep pembayaran ekonomi di negara maju belum bisa diterapkan di Indonesia Karena masih mengalami kesulitan dari sisi infrastruktur teknologi yang dapat menjangkau wilayah tertinggal, terdepan dan terluar Itu memang kalau lebih kecil dari 100 juta masyarakat nanti kesulitan Khususnya di daerah-daerah Di daerah, kalau di kekotaan mungkin orang bisa pakai kartu-kartu ya gampang ya Kalau di daerah-daerah kan lebih sulit Atau lagi berpergian ke daerah-daerah gitu Kalau lagi berpergian ke daerah-daerah sangat sulit Masih belum, kita belum kayak negara-negara maju di luar negeri Abdul Ajib dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe